Assalamualaikum, Halo kalian, selamat datang Masih dengan ucup ya, di Gemaan Andam lagi nih Kita masuk di PPP ya, Pekan Pasti Paten Ini gue anggarkan untuk 1 minggu Gue menampilkan beberapa konten yang sedikit berbeda Tapi tetap ada di bangunan Kali ini gue mau nge-review rumah temen kita lagi Di sekelan Kedepuk Rumah Di sini kita akan mereview hasil karya temen kita Siapa tau bisa jadi inspirasi atau ide Kali ini gue berkunjung ke salah satu rumah Temen gue, asal kalian tau FYI aja sih, fun fact juga Gue kan dari Cimera, berpindah ke Undown Dia adalah salah satu orang Yang mungkin salah satu yang Pertama kali gue kenal Dari sekian beberapa orang Dia lah sampai sekarang yang Masih sama main game Ini juga salah satunya, di Undown ya Dan dia bikin rumah dan saatnya gue nge-review rumahnya Dan gue letakkan rumahnya di PPP ini Karena keren banget ya Namanya siapa? VX, sampai sekarang Gue susah ngebutin namanya ya VXMOS ya Tapi panggilannya Kevin Kevin, itu level rumah 11 Dengan rating Rp1.400.000 Lihat nih rumahnya ya Ini rumah yang Honestly, jujur Ini gue gak sekali First impression lah ya Gak sekali review Cuman ini rumah yang Bagus Bagus banget Bagus banget Ini keren banget nih Walaupun yang depannya ya Agak rame ya depannya Tapi ya it's okay lah ya Maaf kalau agak patah-patah Ini bagian belakangnya Oke Ini bagian sampingnya Oke Ini bagian depannya Rumah ini sebenarnya tampak lebih minimalis sih Cuman modernnya kerasa banget By the way Sekali lagi Gue mau ngasih tau bahwa Ada beberapa rumah yang bagus Dan gue kasih bintang Biasanya di atasnya Di atas thumbnailnya sih Itu tuh gue yang Rumah yang gue rekomendasikan Kalian buat visit Atau buat lihat Karena itu desainnya bagus Unik detail Nah apakah dia juga Kita lihat lah nanti Kita langsung aja lah yuk Oke Gue udah berada di depan rumahnya VxMouse Kevin ya Di server Raven Shelter Kalau Kevin nonton Boleh Comment Di kolom komentar Ini depan rumahnya ya Tuh Gak keliatan Gak keliatan Tapi kita lihat Versi kameranya Lewat drone Gimana mode rumahnya Nah itu ya Sayang banget Bener-bener sangat disayangkan Hari malam Cuman nanti pas Hari udah siang Nanti gue liatin lagi Ini rumahnya Tampak rumah Kevin Tuh Liatan ya Unik loh ya Ini jalan-jalan Ada rumah kayak gini Rata-rata rumah itu Kadang lebih sederhana Kalaupun ada eksteriornya Unik Kadang gak suka Agak suka Gak masuk gitu Cuman Rumahnya dia bagus Bagus ya Dan ini tamannya Tamannya rame sekali Jangan lupa kita masuk ke PKS Pendapat kritik dan saran Biasanya gue Kalau mereview rumah Gue akan memberikan pendapat yang kritik Sesuai dengan kapasitas gue Ya siapa tau Nanti gue akhirnya memberikan saran Sebagai masukan Bisa diterima Bisa gak Yang penting bermanfaat Siapa hatinya juga opsional Oke Baik rumah Kevin Atau semua dari kalian Gue harapkan PKS ini Sebagai Tambahannya saja Kalau gue sih prinsipnya Kalau nge-review Hanya sekedar ngelihatin Tanpa ada Apa-apa unek-unek dari gue Kayaknya bumbu-bumbunya kurang Termasuk rumah Kevin Oke Mulai dari depan dulu ya Sambil menunggu hari siang Ini adalah taman rumah Kevin Itu lebat sekali Padat sekali ya Cuman terarah Dari pintu gerbang Dia ngasih jalan seperti ini Berliku dan gak lurus Itu keren Penuh dengan pohon sakura Pohon sakura itu Cuman bisa beli di shop Ya tuh berapa lah Itu habis tweetnya ya Dan ada farm Oke Ke arah ke farm Sisanya disini kosong aja Oke kelihatan ya Oke Lalu disini Ada jalan lagi Nah ini jalan ke belakang samping Rumahnya Kevin Dan dia Nuh ya Dia gak bikin semuanya Mentok di wilayah 12 Kan 9x12 kan wilayah petakan rumah kita nih Nah dia gak mentok Karena inti bangunannya itu Kurang lebih ada 3-4 kotak Baru dia bikin bangunan Nah depannya dikasih Kayak berupa teras Yang dikasih jalan Kayak gini Nanti kita lihat ya Cuman disampingnya ada apa Dia ngasih Pertama ini Tempat bersantai ya Uh luar biasa ya Dikhususkan Lalu ke belakang lagi Operasionalnya Oke Dengan tiles yang berbeda Dengan lantai yang berbeda Jadi gak usah Capek-capek masuk Di luar juga ada Oke ini ya Dan tidak ada akses lain-lain Paling ada beruang Oke Beruang setuju Beruang kalau dari gua Letakkan di belakang Itu oke sesuai Ini tampak samping rumahnya ya Sangat eksklusif sekali ya Oke Balik lagi Sebelum kita ke ujung Langsung aja lah Ini di bagian depan Depan bawah rumahnya Kevin Tuh ya Dia memakai lantai kayak gini Vinylnya Gitu Terus ada jalur Bertingkat Rumahnya juga bertingkat Bukan bertingkat dalam arti yang interiornya aja Cuma di bagian Luarnya Dia dikasih step by stepnya Istilahnya ada beberapa tingkatan Disini ada Terus ke atas teras Balkon depan Itu juga ada lah gitu Dan tanamannya juga Nah itu juga bagus ya Jadi bisa membedakan bagian tingkatan apa Kalian bisa mendekorasikan juga hal unik disitu Nah ini mungkin di bagian dasarnya Cuma sebagai tempat bersantai Oke kita lewat dari sini aja ya Jadi Pas masuk dalam Lewat dari jalurnya Nanti tembus ke sini Oke Sebelum itu ada jalur Jadi si Kevin ini Dia gak pakai garasi rumah Ya kan Lihat tuh Jalannya liku-liku Bukan jalan yang lurus Oke Ini beruang ada di pojokan Oke Dan ini tempat Tuh ya Tempat bersantainya Yang beli di shop Mantep banget Ini adalah Jalurnya yang lain Ini arah ke Kayaknya ke belakang deh ya Tuh Ada lagi ke sono Ada jerapahnya Ada tempat bermainnya Tuh ya Tempat petnya Tertata dengan sangat-sangat rapi sekali Namanya kucil Kucil dan Maka ya Maka-maka gitu Oke Ini bagian Samping Di bawah Tuh Tetap lagi ada teras Dan dimodifikasi seperti ini Bagus ya Ya Ini bagian Lain Pusing-pusing dah ya Nah cuman seperti yang gue janjikan Gue liatin dari versi Secara keseluruhan Nah ini bentuk rumahnya nih Tuh ya Bagus ya Oke Keren banget tuh Mantep gak tuh Depannya pakai sakura Sakura Oke Pertama emang Ini bukan first impression Untuk pertama kali masuk ke rumahnya Kevin Terutama di bagian Taman dan interior rumahnya lah Segala macem Karena gue Udah teman gue Jadi gue liat-liat lah ya Cuman yang Apa ya Istilahnya Kalau gue pribadi Emang Gak mungkin juga Digeser tamannya Hanya untuk Apa istilahnya ya Memperlihatkan si rumahnya Agar lebih proper Karena gue selalu menyarankan Taman yang tinggi Rumahnya juga harus tinggi Cuman disayangkan Rumah Kevin ini emang Agak ke bawah Harusnya agak dinaikkan Satu sampai dua tingkat lagi Atau Ditebang pohon sakuranya Atau diganti dengan pohon yang lebih Ramah Penglihatan Karena kalau dari atas Ya gak akan mungkin Kelihatan Karena udah ketutupan Cuman emang Dia ngasih tangga Jadi pas dari luar Emang kita gak bisa ngeliatin Dari bagian lantai satunya Tapi kita langsung lihat Ke lantai dua Atau tiga ke atas It's okay Tapi gak masalah Jadi seolah-olah Dia dibagi Tamannya kayak gitu Model rumahnya kayak gitu Ya cuman Kalau dari gue Prefer agak lebih rendah lagi Entah gimana caranya gitu ya Karena sangat-sangat Menghalangi pandangan ke depan Karena full dengan sakura tuh Bayangin Sakura semuanya ya Ini naik ke depan Yang naik ke atas Ini kan tadi nih Yang bagian Gazebonya lah ya Tuh ya Kita naik ke atas Ketemu dengan ini Jadi gak serta-merta langsung pintu Tapi ada terasnya Nah kesini Tuh ya Keren banget Kayak modern banget Ini gampang lah bikinnya Ini bisa nih kalian Oke Nah cuman dia punya ini Tuh ya Pertama ada ini Tuh Oke Ya Bioskopnya minimalis Setelah bioskop Tuh Entertainment full Gue tau dia dari Cimera Dia bersih bikin ya Dan hasilnya kayak gini Tuh ya Kalau kayak gini Gak ada komentar Nah ini yang seharusnya Yang maksud gue Gue selalu sarankan Kalau teman-teman kita bikin Ada alat musiknya Di ruangan Ini kayak gini nih Dia bikin emang Full Harus ada pencahayaannya Lightingnya Cuman gue gak tau ya Kevin seharusnya ada Lighting dari bawah Ada sorotan lampu Dari bawah Ke atas Itu bagus Kalau lebih bagus lagi Bisa dinaikin Agak seperempat Jadi kayak model Model stage Panggung gitu Cuman dia mentok Mentok banget Karena dindingnya Cuman satu Tapi ya It's okay lah Minimal ada lampu sorot Nah ini bagian Tempat duduknya Uh bagus ya Keren Nah kayak gitu Oke Kalau gak salah Kesini udah gak ada lagi Karena ini Ruang bawah tanahnya Entertainment full Bagus ya Khusus gitu Cuman ya Dia harus lewat dari luar Bukan lewat dari dalam Nah karena bagian dalamnya Berbeda sendiri Kita coba lihat bagian dalamnya Masuk kesini Dari pintu geser kaca Nah kita akan ketemu dengan ruang tamu Nah kayak gitu ya Belakangnya bagus Dia memanfaatkan Kelindahan Tebing Bukit Belakang Nah kalian juga sama Kalau bisa Leluasa melihat Di belakang Pemandangan Walaupun mentok-mentok bukit Pasang kaca Nah oke Tuh Rapi tuh Keren-keren Ini gue suka Ada lampunya Ada tempat Apa istilahnya Tempat Sepatunya Oke Kayak gitu Tapi kita ke kanan dulu Kalau gak salah ini dapur Dia mendesain dapur Seperti ini Catnya putih Tapi full Nah itu dia Kalau kalian juga mau Pakai cat putih Sebesar mungkin Kalau bikin dapur Istilahnya Dibikin lah full detail-detail Di dindingnya Jadi biar gak terlalu Menonton Si warna putihnya Ya Paling kalau dari gue Kevin tambah lagi Kayak gambar Tapi kalau kata gue Udah sih Ya Nah ini bagian tengahnya Ya Disana ada tempat duduknya juga Tuh Tembus ke bagian sini Jadi dari Balkon bawah Teras bawah Nah dia nanti ada Seperti ini Ada teras lagi Teras dan teras lagi Tempat duduknya Karena kalian banyak kan Mau ada tempat duduk Di game Jadi tinggal dimanfaatin aja Tuh Ya Oke Oke Tuh Ini dapur nih Terus kesini Setelah tempat Ruang tamu Kita disambut dengan Tuh ya Ruang tamu VIP Tak apa Di pikiran si Kevin ini Tuh ya Khusus nih Ada lagi Beda lagi Karena jenis kursinya beda Terus disini ada juga Jalur Ke ruangan Keluarga Sepertinya kayak gitu Nah Ini dia ya Ada menara astral Tuh Bersih Ya sepatutnya Maksudnya Dia ngasih tempat duduk Sekitu Dia ngasih meja Gimana Terus ada pajangan-pajangannya Kayak gini Simple Sederhana Tapi bagus Nah ya Ini ada terasnya Oke Nah di lantai satu nih Ceritanya Karena ada tangga Kita coba naik Tangganya ada disini Tuh Disini Kosong Ke belakang Lepas aja Oke Nah disitu ada pajangannya Jadi kalau kalian mentok-mentok Di arah mau tangga Toto kosong Kayak gini Warna putih Kasih gambar Dan gak terlalu menonton Masuk kesini Kita ketemu dengan Tuh ya Tempat olahraga Jadi di rumahnya Kevin Ada tempat olahraga Yang didesainnya seperti ini Dia beli box yang ada di shop ya Karena full tempat olahraganya Ada tempat Buat bench press tuh Ada tempat cycling Ada rak dumbbell Tuh ya Bagus ya Kayak gini Terbuka ya Karena rumahnya emang minimalis Dan gak full Tapi dia memanfaatkan kaca Supaya rumahnya terlihat lebih besar Jadi kelihatan Kiri kanannya ya Kaca semua Oke Tuh ya Ada tempat sit up juga Oke Nah Cuma sebelum itu Kita lihat dulu di bagian sininya Rumahnya Kevin ya Ada Tempat Kamar mandi Kamar mandi ya Dan memakai jenis shower Seperti ini Tuh ya Luar biasa sekali ya Untuk mandi Pakai shower kayak gini Oke lah Oke 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 Untuk bawahannya oke Oke boleh Cuman Pilihan juga sih Jadi si bagian showernya Ada di dekat pintu Jadi sebelah kanan Dekat Batap Jadi batapnya dipindahin ke kaca Sebenernya pilihan sih Tapi Saran dari gue Nanti coba aja Kalau misalnya Kevin nonton ya Gitu Coba dibalikin kondisinya Nah dari sini Kita ketemu dengan Tuh Ruangan tengah Yang bagian atas Sekaligus teras Tuh ya Yang tembus ke Bagian tempat Bersantai Oh bukan Oh ini kamar Oh di Kamar eksklusif ya Yang serba pink banget Tuh Dan kaca ya Hampir semuanya kaca Ini kamar tamu Kayaknya Kamar tamu deh Karena dia ukurannya hanya Dua kali empat Oh dua kali tiga Tapi penataannya rapi ya Bersih bagusnya Nah ini bagus nih ya Keren nih Jadi tangganya hanya satu Fokusnya untuk itu Nah kita turun Ada tangga lagi Yang berbeda Nah ya Kayak gini Kita naik Nah kita kayaknya Ke ruang utamanya ya Ke kamar utamanya Buh bagus ya Jelas mewah ya Ini kamarnya Full Kiri kanan kaca ya Terus disini Tempat ofisnya Gue suka tuh yang Temari kecil yang itu tuh Oke Itu tempat temari bajunya Tempat duduknya Pas banget ya Dia memanjang Dua kali empat Apa dua kali lima Cuman pas Sini ada teras Melihat ke luar Ke jalan Kosong Oke Tambah kursi sedikit boleh Bukan kursi yang sofa Tapi kursi kayu Kursi Kayu kayak di cafe gitu Ya cuman Kursi rangka Nah itu bagus tuh Kayak tambah meja kopi Satu Itu bagus juga Nah di belakangnya Ada juga teras Kayak gitu ya Tapi bedanya Tempat bersantainya Pake yang sofa Oke Bagus ya Gue kalo dia yang bikin Kayaknya gue gak Gak terlalu banyak komen deh Cuman bagus aja Cuman ada satu lagi tuh Nah itu Ada tangga Yang Ke atas Cuman disitu kan kosong ya Di bawah tangga ya Sulit juga sih Sulit Karena kita gak punya Handrail versi undown ya Khusus untuk tangga Tapi ya it's okay Ini ke rooftopnya Beda dari yang lain Rooftopnya hanya Sederhana Tuh ya Dipasang Untuk meneropong Oh disonanya gak ada Kalian tau gak kenapa? Karena kalo dipasang Yang hijau Jadi estetika rumahnya Jadi Berkurang Menurun Tau gak kenapa? Rumah Kalo misalnya Udah bagus Dikarenakan beberapa Struktur yang putih Terus kita tambahkan Rooftop Kadang itu Bisa kayak Boomerang Apa istilahnya ya Jadi bikin rumah kita tuh Gak terlalu Kayak rumah yang mewah Karena diatasnya kayak Model rambut Model gimbal gitu Nah kayak gitu kan Atasnya emang sengaja lurus Kalo dikasih ada tanaman-tanaman Malah nanti kesannya Gak terlalu rame kan Nah makanya dibiarin Kalaupun memang ada tanaman Gak apa-apa Cuman lebih Harus lebih rendah Dari seperempat dinding Nah kebetulan si Kevin Gak masukin Ditambah dia kasih Kayak gitu tuh Lampu-lampu Yang membeda Jadi kan dia ada Pembeda seperempat Apa seperempat Pas tengah dinding gitu Dimanfaatkannya Untuk gantungin lampu Lampu favorit Anak andaun Oke ini tampak Bagian Atasnya ya Dari Pakai drone Oke Gue gak tau juga Bagian belakangnya Kelihatan atau gak Jadi seolah-olah Tempat Itunya gantung Tempat tidurnya Yang bagian Lantai atasnya Gantung gitu Kelihatan kan Nah Ini tampak dari bagian belakang Oke Tuh ya Kosong aja Si Kevin Gak mau ribet ya Bagian belakangnya Gak dipasang rumput Pasang rumput aja Pin Ya Sayang Kalau dikasih tanah Berapa doang sih Gue masukin dulu deh Ke PKS final ya Gue akan menyimpulkan Dari semua yang Gue review Sebagai Konklusi Ya Sebagai hasil akhir Jadi rumah Kevin ini Sebenarnya To be honest Dia juga Ngambil referensi Dari Internet Dari sosial media Ya Itu adalah Bilibili Bilibili kan sosmednya Orang Cina ya Nah Dia dapat inspirasi Dari situ Nah jadilah rumah ini Cuman pengelolaan Interiornya Bagus Karena dia Sendiri yang Ngatur Tambah-tambahannya Mungkin Nah itu juga Kayak gitu tuh Lucu ya Dibikin lingkaran Tambah-tambahannya itu Versinya dia sendiri Beberapa dari kita Memang itu wajar Kita dapat inspirasi Atau ide dari orang lain Terus kita terapkan Itu gak ada masalah Cuman bagaimana kita Kreasikannya Itu yang jadi Point plusnya Kalau gue lihatnya Emang bagus Cuman yang Gue agak Sulit ya Emang si Tamannya Seolah-olah Tamannya berbeda tuh Ada pihak Satu Ada pihak Dua Ada pihak Taman Ada pihak rumah Karena tamannya Tinggi sekali Pohonnya Dan Tingginya rumah Gak bisa nyanyi Tingginya si daun Pohon Karena dia Ngikutin Basement Ada basementnya Di bawah Jadi Kalaupun Dinaikin lagi Takut malah Agak terlalu tinggi Dan gak proper Sama rumahnya Tuh Kayaknya ada basement tuh Di bawah Ya Coba deh bikin Basement Bagus Cuman kan kebetulan Bengkelnya kan di luar Bengkelnya disitu tuh Tapi deket lah Sama akses rumahnya Cuman ini bagus ya Gue suka nih Model rumah-rumah Yang minimalis Kayak gini Sangat-sangat Memperhatikan Apa istilahnya ya Peletakan Tuh ya Sampai Atasnya Diperhatiin Nah itu tuh Yang gue maksud tadi tuh Gak diapa-apain Sama Kevin Yang ini Cuman Kasih lampu aja Kevin Ini kan Apa Dia kan ngasih lampu Yang lurus tuh Ya Kasih lampu tengahnya Satu aja Yang lebih banyak Yang lebih bersinar lah Terus kasih lampu sorot Di sudut-sudut Sudut sono Sama sudut sini Sama kayak lampu sorot Yang tadi Di bawah Di basement Nah itu Untuk yang itu Jadi Ada kalau Bagian-bagian Atap rumah yang kosong Kasih lampu Itu lebih Hidup Jadi cahayanya Sorot ke atas Jadinya si lampunya Sama kayak Yang mana ya Tadi gue liat Ada tuh Nah yang ini nih Nah ini kosong nih kan Kasih aja sudut-sudutnya Lampu Kan orang gak akan keliatan Tapi bikin rumahnya jadi Bersinar Ke atas Apalagi kalau device-nya bagus ya Ini kebetulan device gue ya Kentang banget ya Tapi yaudahlah Oke Gue gak tau juga Membicarakan package final Seperti apa Tapi By the way Kayaknya gak ada Ini udah bagus Karena udah bagus ya Dan emang gue sangat Rekomendasikan ini kalian Untuk di visit Dan ini juga ada Di server Raven Shelter Ya Sangat gue rekomendasikan Untuk dilihat bagian Kesara keseluruhannya Tidak hanya interior Eksterior Tapi tamannya juga Ya walaupun lebat Tapi it's okay ya Untuk Kevin Akhirnya ya Gue bisa nge-review rumah Anda nih ya Kevin ya Teman gue dari Cimera ini ya Secara logic ini approve Untuk fantasy ini Amazing Untuk art ini Approve Untuk Harmony ini Amazing ya Pokoknya keren Keren banget Secara ini Istilahnya Rumah yang Sangat-sangat gue anjurkan Kalau kalian bikin rumah yang Banyak lekuk-lekuknya Tapi masih Pas Sesuai Nah ini Ya Oke untuk Kevin Bintang 5 dari gue ya Sangat direkomendasikan Untuk dilihat 9,5 dari 10 Mantap Yeay Akhirnya dulu di Cimera Rencananya mau gue Grab begitu rumah Tau-tau udah Ya tau sendiri lah Akhirnya baru sempat sekarang ya Ada beberapa temen gue juga Yang satu clan juga ada Yang satu camp juga ada Cuma nantilah Ya Oke sekian dulu review dari gue Untuk kali ini Rumahnya Kevin Di server reference shelter Kalau kalian punya akun Tuyul Atau punya akun disini Silahkan berkunjung ke rumahnya dia Ya Oke segitu dulu dari gue ya Terima kasih banyak Kalian udah nonton Jangan lupa di like dan di share Subscribe dan ucap Terus selamat mendukung Yang udah terima kasih banyak Sampai ketemu di video selanjutnya Bye 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 Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax